hari ini gua pingin pergi ke salah satu bengkel yang berada di kebayoran lama tepatnya itu di samping stasiun kebayoran lama jadi kalau keluar itu di samping itu ada satu bengkel kecil namanya itu bukan nama bengkelnya nama pemilik bengkelnya adalah Pak Adi dan beliau ini udah 20 tahun kurang lebih dari stasiun kebayoran lama itu jelek banget sampai sebagus sekarang terus juga beliau itu kalau untuk kerja waktu gua ngobrol tuh 20 tahun yang jadi beliau itu asli orang Jogja kemudian merantau dan surviving Jakarta sudah ikut banyak sana sini dan salah satunya juga beliau cerita itu ateks itu dulu teman-teman bosnya juga dan inspiring story karena beliau itu gua lihat fashionnya besar sekali ya di sepeda jadi untuk harga pun itu ya menurutnya yang seharusnya sepasnya aja jadi nggak punya target ataupun ya harus bagaimana-bagaimana karena beliau ikhlas melakukannya gue jurulahnya kesana itu pertama karena gue dalam perjalanan ke Bogor dan ke Bogor itu gue pulang naik kereta gue lihat ringka kecil lu mau coba aja karena sebenarnya mau tanya apakah bisa untuk benerin hoop freehoop sama masang jari-jari gua mau ganti di sana gitu dan gua begitu kaget ketika gua tahu tuh harganya Rp20.000 untuk ganti satu roda dan kemudian untuk sekarang ganti hoop freehoop satu roda tuh 20 sudah susah dicari gitu terus sebetul gua coba ngobrol asik dan banyak sekali pengalaman yang beliau share ke gue jadi intinya lu harus ikhlas nggak penting happy sama ikhlas aja ya Pak yang harus segini nggak nggak target ya memang pantasnya orang seginilah gitu aja jadi harganya variasi apa ya nggak harus segini nggak kita kasihan namanya orang karena ada yang punya uang yang punya karena macem-macem masih kasihan kalau malam aja iya anak-anak banyak saya juga nggak teka anak-anak saya tekaan orang mati bayu nggak tekaan orang itu kasihan kalau mau adik eh monggo terus habis itu suruh harus konaas sih dia bilang akhirnya pas gua lihat overall dari kerjanya itu sangat rapih Hai solitius go and check out the place selamat menikmati dulu ini belajar apa gimana Pak saya memang keluarga bengkel semua malat bayu Oh iya keluarga di Jogja kan bengkel semuanya keluarga sampai sekarang yang satu nenek itu sembilan bersaudara Oh iya yang satu nenek yang yang keluarga sendiri tuh di rumahnya dua orang eneek penyakas eneek 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 Terima kasih.